Seorang petani di Lampung Timur Lampung meninggal dunia akibat diinjak gajah liar yang berasal dari Taman Nasional Wai Kambas. Warga berharap kepada pengelola Taman Nasional Wai Kambas untuk dapat mengatasi konflik gajah dan masyarakat, penyangga yang kerap terjadi. Inilah lokasi kejadian saat sekor gajah liar berkonflik dengan petani di desa Tambah Dadi, kecamatan Purbo Linggo Lampung Timur Lampung. Gajah liar ini adalah gajah dari Taman Nasional Wai Kambas, Lampung yang keluar dari hutan kawasan dan mengamuk serta menginjak seorang petani yang tengah berjaga di ladang jagung. Di gubuk ini tadinya ada tiga orang, yang satu turun untuk menghalau, rupanya gajah itu mengejar dia. Gajah lalu merobohkan gubuk, orang yang di atas gubuk itu tadilah, yang satu digulung. Korban yang bernama Yarkoni mengalami patah tulang pada pergelangan kaki, tulang rusuk dan luka memar pada bagian dada. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Ahmad Yani, Kota Metro. Namun saat dalam perawatan rumah sakit, korban meninggal dunia Jumat siang. Korban kemudian langsung dimakamkan. Terkait musibah ini, warga desa Tambah Dadi berharap kepada pihak terkait, yaitu Taman Nasional Wai Kambas, untuk dapat mengatasi konflik gajah dengan masyarakat penyangga yang kerap terjadi. Dalam satu tahun terakhir ini, sudah dua kali terjadi konflik gajah liar dengan masyarakat. Warga juga sudah melakukan penghalauan kawanan gajah liar yang terap masuk kelahan pertanian warga. Dan tahun ini, korban tewas akibat konflik dengan gajah liar telah mencapai empat orang. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur, Lampung.